Pembatasan penjualan bahan bakar minyak BPM dengan menggunakan kode QR atau barcode DSPPU kembali ditunda. Pasalnya aturan terkait klasifikasi penerima manfaat subsidi BPM masih dalam tahap pembahasan. Petri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BPM jenis BPM khusus penugasan, pertalait, dan jenis BPM tertentu solar subsidi masih dibahas secara detail untuk menjunjung asas keadilan. Pembahasan dianggap perlu dilakukan dengan matang karena pada kenyataannya selama ini penyaluran subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!